Mimpi itu apa yang kita rindukan bisa jadi mimpi. Apa yang kita inginkan bisa jadi mimpi. Jadi mimpiku semalam itu membawa kembali ke masa-masa SMA. Menyenangkan sekali. Tiga minggu yang lalu masa SMA saya. Oke enggak tiga minggu, tiga tahun yang lalu. Jadi aku tuh rindu banget. Karena gini saya tuh kan orang tuanya kerja di bank dan kami pindah-pindah. Jadi saya tuh enggak pernah ada kesempatan untuk kereuni. Saya tuh enggak ada reuni sama teman-teman SD. Enggak ada reuni sama teman SMP. Karena SMP-nya di mana, SD-nya di mana. Reuni sama teman SMA, SMA-nya di mana gitu. Tapi dengan teman SMA sering kontak lewat Facebook gitu ya. Jadi mungkin karena kemana-kemana sering kontak-kontakan terakhir kali. Jadi kangen banget. Waktu SMA itu, itu salah satu masa paling menyenangkan. Waktu SMP kurang begitu menyenangkan. Karena mungkin saya masih malu-malu dan segala macam. Kalau SMA kan udah malu-maluin. Jadi terserah gitu. JT malu-malu gak percaya. Aku malu dulu. Pelajaran, pelajarannya mungkin karena senang sama sekolahnya. Senang sama teman-temannya, senang sama guru-guru. Jadi pelajaran juga gak terlalu susah. Pada saat itu, percaya atau enggak. Saya suka banget sama pelajaran matematika. Pelajaran sejarah, oke lah. Di sekolah, pelajaran sastra Inggris saya suka. Karena saya sering baca buku. Pelajaran bahasa asing. Kita harus pilih bahasa apa. Saya ambil yang paling gampang. Terusnya bahasa Spanyol. Itu juga suka. Karena lumayan gampang. Lumayan gampang bahasa Spanyol itu. Jangan tanya sekarang ya. Sudah lupa. Sudah tiga tahun lalu. Sudah tiga tahun lalu. Tiga tahun lalu, Dito. Dito, masa SMA itu masih yang menyenangkan, bukan? Seru lah. Seru banget. Kamu ingat guru-guru kamu? Ingat. Ada yang paling galak, yang paling baik? Guru ekonomi ada galak. Paling galak. Kalau yang paling menyenangkan, ngajarnya paling asik? Guru bahasa Indonesia. Oh iya, karena apa dia paling asik? Dia mudah mengajarkannya, teh. Terus kita kalau di kelas itu bisa ngomong seenaknya. Karena kan bahasa Indonesia. Bisa ngomong seenaknya? Iya kan? Enggak. Bahasa Indonesia itu bahasa gaul. Enggak, pokoknya dia ngajarinnya enak aja sih. Asik lah pokoknya. Jadi penyerapan itunya, knowledge-nya nyampe ya. Ini juga ada guru-guru yang asik nih. Ini mereka guru-guru SMA. Dan mereka asik karena mereka menciptakan inovasi-inovasi baru. Sehingga cara mengajarnya atau murid-muridnya juga asik belajarnya. Ada Pak Zainal dan Pak Aris di sini. Pak Zainal, silahkan. Apa kabar Pak? Terima kasih sudah datang Pak Aris. Apa kabar? Sehat? Pak Aris tangannya dingin amat. Asik. Asik. Silahkan duduk. Ini ada guru-guru kece. Betul tadi saya bilang guru SMA ya? Iya benar. Oke Pak Zainal ini mengajar apa di SMA? Mengajar TIK. Di mana? Di SMA 1 Fitur Riawa, Sidrap, Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan. Oke. TIK. Iya. Oke. Zaman aku sekolah dulu ada TIK enggak ya? Teknologi ilmu? Informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi. Komunikasi. Oke. Kalau Pak Aris, ngajar apa? Pelajaran yang disuka sama Sarah Seang. Sejarah. Sejarah. Oke sejarah. Murid-muridnya gimana Pak? Murid-muridnya suka juga enggak sejarah? Tuh kadang-kadang ada yang ngelamun ke sana kemari. Pada awalnya mereka sejarah itu apa sih? Setelah saya mencoba untuk mengajar, ternyata sejarah itu seperti itu. Ternyata berarti cara ngajarnya. Ternyata, kalau TIK zaman sekarang anak-anak pasti suka kan? Itu salah satu pelajaran yang anak saya, Rajatnya juga, aku bisa, aku ini, aku suka gitu ya. Tapi tetap sebagai guru harus bisa punya trik-trik khusus supaya anak-anak juga enggak ngantuk, enggak tidur, enggak gitu ya. Oke. Saya mau kasih lihat tayangan. Ini inovasi-inovasi dari beliau-beliau yang ada di sini. Seperti apa sih? Sehingga cara mengajarnya jadi lebih asik dari yang lainnya. Asik. Dalam memotret, dibutuhkan usaha ketekunan dan tidak gampang menyerah. Untuk membangkitkan minat siswa terhadap e-learning dengan cara memberikan tugas ke dalam e-learning tersebut. Dengan pembelajaran digital, siswa tidak lagi menggunakan gadgetnya, laptopnya dengan hal-hal yang tidak berguna, tapi malah termotivasi. Satu di Surabaya, satu di Sulawesi ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan lagi sama Pak Zainal dulu deh. Jadi apa sebetulnya yang terjadi di situ? Apa yang diciptakan oleh Pak Zainal untuk di kelas di Ika? Kebetulan itu di SMA itu belajar desain grafis. Oke. Desain grafis kan anak-anak kan rata-rata punya smartphone, tablet itu untuk memotret. Gadget ya? Iya benar. Itu saya terapkan, itu foto-foto yang ada di gadgetnya, itu saya ajarkan bagaimana dia olah foto tersebut sehingga tampilannya lebih bagus dari aslinya. Oh, dan ini nih satu minat yang sangat banyak peminatnya nih sekarang ini kan? Kan lebih bubing, Pak, yang seperti itu. Iya, iya benar. Jadi setelah adanya inovasi ini, apa reaksinya anak-anak? Wah, anak-anak senang sekali pastinya. Pak, kenapa bisa seperti ini fotonya? Oh. Sekarang kan jamannya medsos. Iya. Iya. Pastinya setelah belajar seperti itu, dia larinya ke sana. Oh, jadi lebih canggih lagi karena hasilnya ya. Iya, hasilnya. Wah, jadi guru favorit dong, Pak. Ya, lumayan. Pak, cewek saya bilang foto-nya lebih kece. Begitu kan? Oke banget. Oke, kalau Pak Ari sendiri gimana? Dalam menciptakan sebuah pembelajaran yang inovasi, saya mencoba dengan hit and run. Apa sih hit and run? Itu kayak itu loh. Hit and run tuh. Main-main. Iya, nggak hit and run tuh orang nabrak terus kabur gitu loh. Iya. Bukan, itu hanya sekedar istilah saja. Istilahnya, biar gampang diingat ya. Iya, jadi kita menggunakan barcode untuk evaluasi dalam pembelajaran. Oke. Di situ saya membuat soal, tidak dalam bentuk kertas, tapi dalam bentuk barcode. Dalam bentuk barcode. Oh, oke. Di situ siswa diminta untuk men-scan. Di-scan ya. Menggunakan aplikasi Android, barcode scanner. Terus kemudian dari scanner tersebut akan keluar soalnya. Setelah itu dikerjakan, kemudian mereka ada petunjuk untuk soal kemudian. Soal selanjutnya apa? Sampai memperagakan sebuah gaya. Misalkan soal satu, kamu harus bergaya kekecehan. Nah, atau mungkin... Oh, bisa. Nah, seperti itu. Oh, bisa oke juga Pak Arsi kekecehan. Kepilihan banget ya, oke. Dan itu hasilnya di-upload. Di-upload di sosial media mereka. Oke. Dan itu dipertunjukkan kepada teman-teman di sosial media mereka. Iya, followersnya mereka di sosial media itu. Oh, canggih banget. Ini bisa sampai ke inovasi ini. Ini kan ikut suatu pelatihan ya. Yang didirikan oleh Dalkom. Nah, ini pelatihannya seperti apa prosesnya bisa berbagi di sini? Awalnya itu kita dapat infonya dari... Kalau kita kan ada Ikatan Guru Indonesia. Iya. Kita dapat info pertamanya di situ, dapat link-nya. Terus kita aplikasikan ke Musyawara Guru Mata Pelajaran. Oke. Nah, di situ kita rame-rame mendaftar. Oke. Setelah mendaftar, terregistrasi, kita dapat panggilan dari Telkom. Dari Telkom, oke. Mengikuti pelatihannya. Kebetulan saya ikut audisinya di Makassar. Oh, di Makassar, oke. Kalau Pak Aris, berarti di Surabaya ya? Di Surabaya, di Surabaya Digital Learning. Iya, dan ini kan ada kompetisinya My Teacher, My Hero ini oleh Telkom ya. Jadi ini perannya Telkom ini seperti apa dalam kompetisi ini secara besar? Jadi kami berterima kasih pada Telkom karena memberikan pelatihan kepada guru-guru yang sudah terpilih. Yang nantinya dari pelatihan tersebut itu bisa ditularkan untuk menginspirasi guru-guru yang lainnya dalam berinovasi dan berkreasi. Dan membuat pendidikan Indonesia menjadi lebih baik lagi dengan digital learning-nya. Amin. Karena semua sekarang sudah di situ, di situ ya waktu kita. Oh, kita. Saya kan kalau bicara sama guru, saya nggak bisa bilang saya seumuran, saya harus lebih muda ya Pak ya. Jadi dari kecil memang cita-cita jadi guru, Pak? Kalau saya sebenarnya salah jurusan. Salah jurusan? Jujur salah jurusan. Kok bisa? Waktu SBMPTN itu saya mengarsirnya itu salah. Sehingga masuk ke mana? Ternyata ke keguruan. Tapi ada sebuah pepatah waktu itu. Kalau kamu mau mengurusi anak orang, insya Allah anakmu akan diurus oleh Allah. Amin. Kalau kamu bisa memberikan sesuatu yang banyak, insya Allah yang banyak itu akan dibalas oleh Allah. Jadi menjadi guru itu adalah menjadi sebuah seniman yang besar. Iya, betul. Jadi walaupun salah, tapi akhirnya tujuannya ke sini dan bisa berada di sini bisa jadi salah satu peserta kompetisi Mati Cema Hiro. Semuanya ada hikmahnya ya. Kesalahan itu nggak usah disesalkan istilahnya begitu ya. Karena kesalahan bagian dari keindahan. Bagian dari keindahan, betul banget. Kalau Pak Zainal dari dulu memang cita-cita jadi guru atau gimana? Salah juga jangan-jangan. Kebetulan adik saya guru, kakak saya guru. Jadi saya harus guru juga. Satu guru SD, satu guru SMP, saya guru SMA. Oh bahagianya orang tuanya. Pas banget ya. Sudah punya anak juga Pak? Belum. Oh, belum Bapak? Belum. Oh, aku berasa tua tiba-tiba. Ternyata gurunya jauh lebih ABG dari saya. Dan harapannya untuk murid-murid setelah ada inovasi ini apa Pak Zainal? Harapan saya ke depannya, mudah-mudahan siswa-siswi kita menggunakan teknologi digitalnya itu secara bijak tentunya. Secara bijak itu paling penting ya? Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Bapak juga rajin pakai? Oh pastinya Mbak. Social media? Oh, social media itu harus. Karena sebelum kita melarang anak bermedia sosial, kita harus tahu dulu media sosial itu seperti apa. Betul. Jangan langsung melarang, kamu nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai itu. Ada positifnya juga kalau kita ngerti apa yang harus kita lakukan. Jangan langsung melarang. Gurunya saja belum tahu kok langsung melarang. Iya, iya, iya. Betul banget. Kalau Pak Aris dengan harapannya untuk siswi-siswi kita. Semoga siswa Indonesia bisa lebih baik lagi ke depannya. Lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Terus kemudian lebih menginspirasi teman-teman yang lainnya. Dan menggunakan teknologi untuk menjadi generasi muda yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Terima kasih atas kehadirannya. Semua harapan-harapannya semoga tercapai. Salam untuk murid-muridnya. Boleh bilang hai juga loh murid-muridnya. Mungkin nonton, dikasih tahu nggak mau muncul di TV. Halo siswa SMA Satu Fitur Riawa Sidra, Pulau Si Selatan. Ada kekasih mungkin Pak atau istri di Sehelo juga? Sehelonya itu Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidra, Ibu Nurkana ASAMSI yang telah mengizinkan saya menggunakan digital learning di Sidra. Oke, Pak Aris ada yang mau disampaikan? Seluruh siswa saya di SMA Negeri 22 Surabaya. Terus Bapak Ibu Guru, terutama Bapak Kepala Sekolah Pak Karyanto, terima kasih sudah mengizinkan saya juga hadir di Sarasehan. Terus kepada siswa SSJ sepanjang grup, kelas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, semuanya. Anda adalah siswa yang terbaik. Terbaik, terima kasih Pak. Ini oleh-oleh dari Sarasehan. Terima kasih, kita ketemu lagi. Beto. Daaah. Selamat siang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!